Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian yang keempat diantara syarat hadiah, hadiah yang diberikan bukanlah hak orang lain. Misalnya ada motor atau mobil, warisan orang tua, ada ahli warisnya lima anak. Terus, salah satu anak yang tertua, dia memandang, ah masing-masing sudah punya kendaraan. Udahlah, ini saya hadiahkan saja ke seseorang yang berhak menerimanya. Mungkin karena sahabatnya ayah, atau dihadiahkan kepada seseorang yang telah banyak membantu orang tuanya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena motor atau mobil yang Anda hadiahkan, di situ ada hak ahli waris yang lainnya. Bukan cuma Anda sendirian. Jelas? Tapi kalau semua ahli waris yang lima tadi, sepakat, ya sudah dihadiahkan saja lah. Nah boleh saja, karena kesepakatan pemilik harta, jadi mobil itu sebetulnya berserikat ke pemilikannya antara ahli waris yang berhak menerimanya. itu contoh saja bahwa tidak boleh kita kasih hadiah sementara apa yang diberikan itu ada hak orang lain padanya. Ya tentu akan dituntut. Ya mana? Kan saya ada hak di situ. Oh, tidak bisa, sudah saya kasih. Ya, itu termasuk hadiah yang tidak sah. Jelas, ini empat syarat. Nah, hadiah itu dianggap sah. Ada pun terkait dengan syarat yang kedua. Apa tadi syarat yang kedua? Iya, tidak ada pelanggaran syariat, misalnya masih hadiah ke pegawai, ya, atau petugas, walaupun membahasakan ini hadiah, padahal ada maksud dibalik pemberian hadiah itu, ya, supaya kalau ada masalah, ada urusan dipermudah, diperlancar, diprioritaskan, ya, ini bukan hadiah, tapi risuah. Risuah. Makanya kata Nabi SAW, apa, hadiah tul'ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada para pegawai, yang sudah digaji atas pekerjaannya, terus dikasih hadiah, itu gulul. Itu sikap khianat. ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah kepercayaan, yang dikejutkan